Intro Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai kebijakan Presiden itu bakal membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras. Ironisnya, mereka juga mengisi posisi sebagai buruh kasar yang dilarang dalam undang-undang. Ketentuan kita kan sebenarnya tidak boleh tenaga yang unskilled, yang tidak terampil yang didatangkan di Indonesia. Tapi justru yang didatangkan sekarang ini secara masif dalam 2-3 tahun terakhir, sudah umumnya tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015, ini sebuah kesalahan fatal. Bagaimana mungkin tenaga kerja asing tersebut bisa mengetahui budaya Indonesia, peraturan hukum di Indonesia, kalau dia tidak paham, tidak tahu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015. Ini lebih fatal lagi. Ada rasio 1 banding 10, yang artinya 1 orang asing, harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia untuk mendanting sebagai transfer teknologi, transfer pengetahuan, ini dihapus. Ini Perpres tidak membuat lebih, justru membuat lebih baik. Ada pengawasan, ada waktu, ada ini. Ini kan politisasi saja. Pelanggaran undang-undang sudah seharusnya ditindak. Namun pemerintah juga selayaknya memikirkan jutaan rakyat Indonesia yang harus kehilangan kesempatan mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, wajar jika para wakil rakyat juga mendesak presiden mencabut para pres tersebut melalui pansus tenaga kerja asing. Nanti begitu sudah syaratnya cukup, kita akan lobby partai-partai lain. Kita lihat nanti mana partai-partai yang memang punya nasionalisme yang tinggi untuk ikut menandatangani pansus ini. Saya berharap pemerintah bisa merevisi kembali, apa namanya, perpres ya, perpres itu. Dan tentu di DPR juga ada pansus ya, pansus tentu nanti setelah serahkan sebelumnya kepada para sifat DPR apa yang akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!